Halo semuanya kembali bersama saya di Sama Up Channel Kali ini kita akan membahas tentang 7 kegalauan usaha pemula dalam bidang penjualan susu dan diapers Kita simak ya Yang pertama adalah modal pas-pasan Nah kita tahu bahwa ketika kita punya modal pas-pasan Kita sangat bingung menentukan apa yang harus kita belanjakan Kita harus tambah usaha apa atau seperti apa Nah ini yang membuat kita semakin bingung dan akhirnya kita tidak jadi jualan deh Nah yang kedua adalah dagangan kita sedikit Kita galaunya setengah mati ketika dagangan kita sedikit Aduh gimana ya masa tempat segede ini dagangannya cuma segitu Kira-kira laku apa enggak Nah kemudian kita setiap harinya hanya dipusingkan dengan dagangan-dagangan kita yang sedikit Nah di fase yang ketiga kita sangat khawatir ketika dagangan yang kita jualin itu mahal banget Nah nanti takutnya pelanggan-pelanggan kita tidak mau lagi belanja ke tempat kita karena harga kita mahal Nah kadang-kadang itu hanya ketakutan kita sendiri ya Jangan takut untuk menentukan harga karena kita tahu berapa laba yang harus kita hasilkan Untuk menutupi semua dan minimal kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita inginkan Nah di poin keempat ini semakin membuat kita galau karena banyaknya saingan Nah kita khawatir kalau semakin banyak saingan berarti penjualan atau omset di tempat kita menurun Jangan khawatir ya teman-teman selagi kita percaya diri dan jangan lupa berdoa Pasti usaha apapun yang kita lakukan selalu mendapat jalan dan ridonya Tetap semangat ya karena banyak saingan makin banyak motivasinya Selanjutnya ini sadar atau tidak sadar ini terjadi kepada setiap kita nih Setiap kita punya saingan baru kegalauan kita ningkat tinggi banget Apalagi ada warung-warung baru dan kita ketemu di jalan nih contohnya Dia bawa barang yang sama padahal kita belum pernah lihat orangnya buka dan jualan itu Tapi ya percaya saja teman-teman bahwa rejeki itu tidak tertukar Dan yakin saja ketika kita buka usaha kita sudah melakukan yang terbaik Dan kita memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan-pelanggan kita Dan kita yakin saja bahwa mereka betah belanja di tempat kita Yang keenam adalah untung kecil Nah ketika kita jualan kita buka usaha kita harus tahu ya teman-teman Dan kita harus sadar seberapa besar keuntungan atau laba yang kita hasilkan Dari usaha kita Kalau susu dan diapers kita harus hitung benar-benar Berapa keuntungannya Jangan sampai kita suatu saat mengeluh Aduh gimana ya modal kita banyak tapi keuntungan sedikit Nah kita harus sadar itu Nah dan percaya saja teman-teman Sedikit-sedikit pasti jadi bukit Yang penting kita tekun Kita rajin Dan yang terakhir kita harus selalu bersyukur Tetap semangat ya teman-teman ya Nah poin ketujuh adalah Kegalauan tingkat dewa ya teman-teman Yang kadang-kadang kita susah untuk mengatasinya Yaitu komplain dari pelanggan Nah teman-teman ketika kita dapat komplain dari pelanggan Itu rasanya hatinya tercabik-cabik Hancur gitu ya teman-teman ya Nah tapi Jangan khawatir teman-teman ketika ada yang komplain Berarti ada pelanggan yang memperhatikan Kualitas Atau pelayanan kita ya Nah jadi ketika ada komplain Dengarkan saja teman-teman Anggap aja sebagai masukan Untuk memperbaiki Pelayanan Atau Kualitas barang-barang yang kita jual Nah itu bisa menjadi motivasi kita Untuk meningkatkan Dan lebih meningkatkan lagi Pelayanan kita Sehingga Hasil yang kita dapatkan Juga lebih maksimal Nah itulah tadi teman-teman sharing Kegalauan Yaitu 7 Kegalauan Pengusaha Pemula Dalam Usaha Susu Nadia Apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Tulis komentar Untuk meningkatkan motivasi saya lagi ya Dalam membuat sharing-sharing berikutnya Terima kasih Semoga sukses selalu Terima kasih